Intro Halo apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningthias dapat mencumpai dan kembali dalam program kesayangan kita Dokterku disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 98 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang Seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda Dan tema kita hari ini sangat menarik yaitu mengenai kanker prostat dan penanganannya Bagi Anda yang ingin bertanya langsung silahkan Di 021-250-666 atau bisa juga mention pertanyaan Anda atau kirim pertanyaan Anda ke email kami di drkuelsinta.yahoo.co.id Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya Dan hari ini setelah sekian lama tidak berjumpa gitu ya kita kehadiran kembali nih dengan dokter yang keren nih Yaitu dengan dokter Rahmat Budi Santoso, SPU Beliau adalah dokter spesialis urologi dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta Kita sapa dulu dokter yang sudah harir di samping saya tentunya Halo dokter, apa kabar? Halo, selamat pagi Kabarnya bagaimana nih? Selamat pagi Indonesia Luar negeri juga dong dok disapa, kan bisa streaming Apa kabar? Kabarnya baik tentunya Baik, baik sekali Alhamdulillah berjumpa lagi dengan dokter Tapi kali ini kita bahasnya seputar kanker prostat Ini sebenarnya untuk kaum pria aja Tapi kaum perempuan juga jangan Artinya mentang-mentang, ah ini cuma buat pria aja Tapi kan jangan lupa pasangannya Atau mungkin anaknya, kerabah, segala macem kan Banyak yang pria juga gitu kan Nah dokter, ini kanker prostat nih Kan kanker prostat, kanker paru, kanker hati, kanker usus Kalau di pria kan itu katanya kanker yang paling banyak Maaf nih, menyebabkan kematian gitu ya Bicara kematian Kan intinya kan kita pengen angka harapan hidup kita di Indonesia ini semakin tinggi Biar kita bisa berkumpul dengan cucu kita Terus anak kita gitu ya Dengan kualitas hidup yang baik dong Gitu kan Jadi kalau ngomongin kanker prostat Kita mau cegah nih Sebenarnya kanker prostat itu apa sih? Silahkan dokter Jadi pertama-tama kita harus tahu bahwa Kelenjar prostat itu letaknya ada di pangkal penis ya Jadi saluran kencing Otomatis setiap kita kencing Itu air kencing harus lewat kelenjar prostat Permasalahnya adalah dengan bertambahnya usia Biasanya 50 tahun ke atas Itu prostat bisa bertambah besar Nah bisa bayangkan kan Kalau saluran kencing lewat di dalam prostat Kalau prostatnya membesar Otomatis salurannya menjadi terhambat Jadi kencingnya akan terganggu Biasanya gangguannya adalah Kencing menjadi pancarannya gak jauh Kencing merasa gak lampias Jadi abis kencing balik lagi kencing Atau malam bolak-balik bangun untuk kencing Gak tuntas Gak tuntas Ada keinginan untuk Gak bisa menahan Oh jadi seperti ngompol gitu? Bisa Bisa seperti ngompol Atau kalau lagi kena macet di jalan tuh ya Itu gak bisa nahan lagi Aduh repot dong Apalagi kalau lagi moody gitu kan Macet Dimana ya? Pake pampers gitu ya Itu bisa jadi solusi gitu ya Dok Jadi kan sebenarnya itu kan tadi Ada yang bilang juga sih Kalau di awal-awal Kanker ini Artinya gini Artinya di stadium awal Itu bisa aja gak ada gejala gitu ya Baru muncul keluhan yang tadi tuh Kalau memang udah agak lanjut tuh Sedeng Atau bahkan udah berat sekali Bener gak sih seperti itu? Jadi pertama-tama kita harus tahu Bahwa prostat bisa membesar Bisa jinak atau ganas Itu nomor satu Kita harus tahu Bisa jinak atau ganas Betul Nah Untuk memastikan dia jinak atau ganas Harus ada pemeriksaan Itu gunanya deteksi dini Oke Apa sih yang dicek untuk membedakannya? Pertama kita periksa darah Oke PSA namanya Prostat Specific Antigen Oke Kalau nilainya Di atas 10 Itu kita mulai curiga Patokannya atau ya? Kanker atau bukan Atau kita colok dubur Karena satu-satunya cara megang prostat Adalah memasukkan jari kita Kedalam dubur Laki-laki tersebut Jari dokter ya? Jari saya Jadi Kalau ceraba Struktur prostatnya Tidak halus Kasar atau berbenjol-benjol Kita juga curiga Oh benjolan gitu ya dok ya Masalahnya adalah Prostat itu membesar jinak Atau ganas Gejalanya sama Jadi satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah Kalau colok dubur dan PSA-nya mencurigakan Kita harus melakukan biopsi Cuma itu saja harus melakukan biopsi Mau gak mau ya si biopsi ini ya? Ya karena kita misalnya PSA-nya 1 juta Atau kita colok dubur berbenjolnya Atau kita colok dubur berbenjolnya seperti apapun Jadi kita tidak hanya bisa memutuskan seseorang terkena kanker atau tidak dari biopsi Oh gitu Tapi kan orang kan Kalau ini kasus cancer apa ya Payudara deh gitu ya Takut di biopsi atau apa Karena katanya takut menyebar gitu ya Kalau di pria sama juga gak sih ketakutannya Mungkin yang sering dokter jumpai di rumah sakit dermais Pasiennya mungkin menolak biopsi Atau ketika harus biopsi nih pak Eh gak datang lagi gitu ya Karena mungkin khawatir menyebar Artinya gak cuma di lokal itu aja Tapi ke organ lain Saya sangat berterima kasih atas pertanyaan tersebut ya Karena memang di masyarakat umum Mendengar kata biopsi Mereka menjadi takut Seperti tadi Mbak Rini bilang bahwa Kalau di biopsi nanti kankernya menyebar Padahal biopsi itu untuk mengetahui jinak atau ganas Sekarang bayangkan ya Kalau itu tumornya ganas Tanpa di biopsi pun dia pasti akan nyebar Karena si kanker ini ya Karena memang si kanker memang sifatnya seperti itu Ganas Akormalnya ini gitu ya Padahal ya Kalau dengan biopsi kita tahu itu kanker Kita bisa melakukan protokol pengobatan berikutnya Nah itu yang ditakutin Apakah menyebar atau tidak Padahal biopsi kita bisa tahu itu jinak atau ganas Yang kedua yang lebih bahaya adalah Setelah biopsi ketahuan kanker Itu kan ada next step terapinya Entah kita operasi Entah kita kemu Atau entah kita radiasi Pasiennya pergi Entah kemana Mau berobat alternatif mungkin Ya gak tahu Datang-datang 6 bulan kemudian Ini ngomong dokter ya Datang-datang 6 bulan kemudian Udah makin parah Udah makin parah Padahal kanker itu pengobatan paling bagus adalah sedini mungkin Semakin dini semakin bagus Emang kalau kanker prostat ada berapa stadium sama gak? Mungkin ada 4 atau apa biasanya? Stadium ya Jadi kalau mungkin hampir di semua kanker itu stadiumnya 4 tuh paling tinggi Mirip-mirip ya segitu-segitu aja ya Ini juga ada persepsi juga di masyarakat ya Apa itu dokter? Stadium ya Kan baca nih datang di biopsi hasilnya kanker Terus nanya stadium berapa? Masalahnya di masyarakat ya Stadium itu dianggap vonis kematian Begitu dengar Udah ini udah stadium 4 gitu Di otaknya Mungkin udah pernah baca Ya karena emang beritanya dimana-mana kan seperti itu kan katanya Itu vonis kematian Padahal stadium itu Diciptakan Untuk menilai efektivitas terapi dan pengobatan Itu jadi di luar negeri tuh dikumpulin statistik Jadi stadium itu pengumpulan statistik Kita tahu bahwa statistik itu penilaian masa lalu Bukan mengukur masa depan Bukan vonis tadi ya Bukan vonis Atau me-label diri sendiri tadi Bukan, jangan Jadi katakanlah stadium 4 5 years survival rate harapan hidup 5 tahunnya Misalnya 7% Jadi kan kematiannya 93% Tidak ada seorangpun di dunia saat ini yang tahu Apakah seseorang masuk 7 atau 93 Itu masalahnya Tapi karena orang banyak membaca Dengan stadium 4 harapan hidup 7% Terus dia langsung Gitu kan freeze Di otaknya Itu memukul Menjadi helpless Begitu seseorang tidak berdaya Itu sistem di dalam tubuhnya Sistem imun Sistem hormon Semuanya akan shut down Justru berbahaya untuk pengobatan kanker Jadi dari pikirannya ini jadi Menekan sih Bukan masalah pikiran Coba sekarang kita lihat Kalau pertandingan bola misalnya ya Kesebelasan kita lawan Jerman gitu Kita udah Oh gitu kan Padahal mungkin Keterampilan sama Latihan sama Cuma masalah mental ini Membuat shut down Jadi sekali lagi stadium itu bukan fonis kematian Stadium itu adalah untuk menilai efektivitas terapi Dan untuk saya berbicara sama teman saya Kalau di Darmize kan ada timja kanker Jadi semua pasien Itu pasti kami Kumpulkan di tim ya Ada timnya Para dokter Kita ngomong Saya punya pasien ini Stadium ini Kita semua langsung tahu Stadium ini maksudnya ini Jadi efek Protokol terapinya pakai apa Itu gunanya sebenarnya Untuk menentukan tadi terapinya Terus juga efektivitas terapi Protokol apa yang mau kita ambil Jadi jangan pernah Memikirkan bahwa stadium itu fonis kematian Kematian itu gak ada yang tahu ya Itu Allah yang tahu ya Itu cuma Kita jalannya di hidup aja Katanya malah jadi apa Memprediksi tadi ya dok ya Itu bukan prediksi Sekali lagi Itu hanya mengukur efektivitas Mengukur efektivitas Jadi makanya pentingnya tadi Berarti kan di awal nih Buat deteksi tadi Pentingnya Kadar PSA-nya di cek PSA di cek Kalaupun dicurigai Karena hasilnya tadi 10 ke atas lah ya potokannya ya Iya 10 misalnya Atau colok duburnya tinggi Kita biopsi Nah tadi kan ditanya Abis biopsi Benar itu kanker prostat Next stepnya adalah Kita harus mencari tahu Benar stadiumnya sampai mana Karena Abis kita biopsi itu kanker prostat Next stepnya adalah Kita pemeriksaan bone scan Karena biasanya kanker prostat Nyebar ke tulang Kalau belum menyebar ke tulang Kita akan bilang Sebagai stadium satu Nah kalau stadium satu Next step berikutnya adalah Kita operasi Kita angkat semua Kanker prostatnya Nah dengan operasi juga Orang-orang takut Iya benar Sekarang bayangkan Kalau kanker itu Seperti ada bom di rumah Ya Kalau ada bom di rumah Kan sebaiknya kita Evakuasi ya Daripada kita manggil Gegana Terus Gegana datang Iya deh Kita pasangin lemari Apa Dia punya Bahan antibom ya Taruh di dalam rumah Zrek gitu Nikmat gak tinggal di rumah Seperti itu Gak nikmat Mendingan kita evakuasi saja Iya oke Dokter ceritanya ditahan dulu ya Karena kita mau masuk jeda dulu Nanti dilanjutkan kembali Nanti dengan kisah-kisah selanjutnya ya dok ya Baiklah Pak Birsa Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Kami akan kembali Saat-saat lagi Terima kasih